Iran mengumumkan akan membuat bom nuklir jika keberadaannya terancam Kondisi ini mengingat ketegangan antara Iran dan Israel Selesai serangan pada April silam Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh penasehat pemimpin tertinggi Iran Kamal Karazi Yang mengatakan ada kekhawatiran baru mengenai program nuklir Iran Kekhawatiran itu disampaikan Israel dan negara lain yang telah difokuskan selama beberapa dekade untuk menghasilkan nuklir Kamal Karazi mengatakan Iran tidak segan-segan memproduksi nuklir jika memang keberadaannya terancam Hal itu pun dilakukan meski harus mengubah doktrin militer Tehran Liatnya pun memberikan isyarat bahwa Iran telah mulai mengubah doktrin hingga mempersiapkan senjata nuklir Kamal Karazi pun menekankan Iran tidak akan mencegah bom nuklirnya jika fasilitas nuklir Tehran diserang sionis Sementara selama bertahun-tahun Iran mengancam agar menghancurkan Tel Aviv dan kota-kota Israel lainnya Bahkan Tehran telah memperkaya uranium hingga tingkat yang tidak dapat digunakan untuk keperluan sibil Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!